Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman dan semangat hari Senin Karena ini adalah hari Senin dan selamat beraktifitas kembali Suasana pagi Senin ya yang sangat ramai Dan yang datang adalah bus dari harapan saya patas Kudel Telungagung, Surabaya Suasana yang ramai sekali ya pagi ini Nampak berapa orang ya ini Ada yang turun disini dan ini berput untuk naik Walaupun di dalam bus nampak sudah penuh Dan nampak ya di belakang Besar panjaya ini ada bus dari Jaya Bus Jaya adalah bus dari arah Ponorogo Menuju arah Surabaya Cukup dingin ya suasana pagi ini dan berembun ya teman-teman Karena kemarin juga habis hujan dan akhir-akhir ini emang hujan Dan bus Jaya berlihat sedikit demi sedikit masuk ke depan Dan nampak di dalam masih banyak kursi yang di belakang Dan nampak ya depan kita para penumpang lebih memilih bus yang fiato Ya jelas fiato lebih cepat Dan ini juga banyak yang masih menunggu Dan bus Jaya pun beranjak ya sedikit demi sedikit masuk ke depan Dan nampak di dalam masih banyak kursi yang kosong Dan ini para penumpang masih banyak yang menunggu ya disini Menunggu bus yang fiato Dan ada bus Mirai datang dari arah Jogja Menunggu beberapa penumpangnya dan langsung berangkat Menuju arah Surabaya Wow semakin menutup ya keadaannya disini Ini kalau diangkut satu bus langsung penuh Dan namanya dari arah Kediri ya Itu adalah bus dari Harapan Jaya Dan benar saja orang-orang beranjak masuk ke depan Ini adalah bus Harapan Jaya Patah ya Untuk Turungagung Surabaya Kita lihat langsung berubut untuk masuk ke dalam bus Suasana apati yang ramai sekali ya Dan ada tipu untuk turunnya Akhirnya para bapak-bapak ini Berusaha ya ini beranjak naik satu demi satu ke dalam bus Ini adalah bus Harapan Jaya Piatol Turusan Tulungagung Surabaya Nampaknya sudah penuh ya di dalam Kita lihat di depan kita Sudah berdiri Ini full tempat tutupnya Dan di seberang jalan ada bus Petco Dari arah Selatan Ini akan menuju arah Selatan Dan akhirnya bus Harapan Jaya berantang keuju Surabaya Dan di seberang jalan ada bus Harapan Jaya Dan di seberang jalan ada bus Harapan Jaya Datang dari arah Surabaya Ada bus Harapan Jaya Ini adalah suasana Senin Pagi Nah ada juga kelas sana Dan di depan Jaya Dan di depan Jaya Langsung berantang kejuaraan Ulungagung Dan ada bus Eka Datang dari arah Surabaya Dan di dalam dan ada bus sumber yang datang dari arah suci ini berselamat dan hanya beberapa orang kota yang naik kita lihat dan teman kita banyak sekali peningkat dan bus Piatol yang arah Surabaya dan sumber selamat berangkat dengan suara Surabaya semoga selamat sampai tujuan cukup ramai pakai ini teman-teman dan bus mirah datang di belakangnya ada bus Jokokendil bus Jokokendil Piatol ya nampak bangku kosong dan orang-orang pemilih Piatol di bus Jokokendil dan datang lagi ini bus Jokokendil langsung saja bus Jokokendil mulai ikmu ya bus Jokokendil dan bus Jokokendil rancang sedikit maju untuk memarkirkan busnya karena padat sekali suasana jalan pagi ini dan beberapa orang masih untuk masuk ya dan ini di pintu belakang masih dipaksa untuk masuk mereka telah para pekerja yang ingin bekerja kalau balik ke arah Surabaya ini adalah gini dari Senin pagi ini CCCC CCCC artinya adalah sebentar-sebentar kalau masih berusaha untuk menutup pintu belakang dan akhirnya sebagi umpun berangkat menuju arah Surabaya semoga selamat sampai tujuan ini sudah datang lagi ya ini ada bus dari Harapan Jaya bus Harapan Jaya Piatol arah Telung Agung Surabaya sudah di belakangnya juga bus Harapan Jaya nampak sudah sepi ya karena rangkut di bus Begong tadi tidak kosong tapi langsung rangkut bus Begong dan bus Harapan Jaya juga untuk memarkirkan busnya nampak sudah datang juga bus Harapan Jaya Piatol sama-sama Piatolnya dua ini ini juga para penumpang yang barusan datang ya diantarkan sanak saudaranya bus Harapan Jaya Piatol dan datang ya ini bus Jaya untuk ke Bonorogo Surabaya dan di Serbu nampaknya ini adalah pergergian ke Subban atau Mocekerto ya tanpa melewati jalan tol dan langsung berangkat menuju arah Surabaya dan Jepang kita ini Sarapan Jaya juga belum berangkat masih menunggu para penumpangnya suasana sening pasti yang cukup ramai ya bagi ini teman-teman sudah sedikit mendung mungkin nanti sore akan lebih hijau dan besar Panjaya pun berangkat menuju arah Surabaya di belakangnya dan di belakangnya ada Gus Sugengrahayu Patas ya dari arah Jogja dan langsung Sugengrahayu berangkat menjara Surabaya seberang jalan ada Sugengrahayu ya di kelas ekonomi dari arah Surabaya dan langsung ya Gus Sugengrahayu berangkat menuju arah Jogja suasana pagi yang berembun ya nampak depan kita itu bukan kepulauan asap melainkan embun pagi dan apa ya ada bus yang datang itu adalah bus dari Harapan Jaya bus Harapan Jaya Biatol ya wow nampaknya Panjaya di dalam di dalam ya full banyak juga yang turun di Berhati Kasamani dan 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 harapan Jaya dan ini bus Harapan Jaya berantap ke arah Surabaya ya benar ini bus dari Harapan Jaya ini ini juga nampak full di dalam ya teman-teman di bus Harapan Jaya Biatol yang di dalam dan 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 datang di Surabaya dari ala Jogja dan aku ya di Serbu para penumpangnya bus Subung Ralu ya di Umbang Mojokerto dan bus harapan Jaya Biatol amara kalau nampaknya TK bawa coba masuk ke bus Subingraya nampaknya mereka akan turun di Jobang atau di Mojo Gerbong nanti kalau tidak menyenangkan nyalur bus Subingraya pun berangkat negara Surabaya jangan bersiap ini berharapan saya berangkat menuju arah Surabaya semoga selamat sampai tujuan dan cukup sekian ya teman-teman video dari saya dimanapun kalian berada saat naik bus semoga selamat sampai tujuan dan jangan lupa dukung dengan cara subscribe Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh